Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pimpinan Abel meninggalkan Mibar Abel Tetangganya ini pulang dari Ranto Tapi kalau saya meminta kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kelaten Yang saat ini berada di Ranto tahun ini Atau pada saat tahun baru dan Natal Tidak usah mudik dulu Di Ranto saja Daripada nanti pulang Sudah tentunya tidak bisa Melaksanakan kegiatan Secara Besar-besaran Lebih baik tinggal di Ranto Demi keselamatan kita bersama Uangnya ditabung Dulu tahun depan Semoga Corona sudah tidak ada Nanti dilengkapi Bapak Kamu Yang jelas yang sudah terlanjur mudik Pasti sudah melewati Screening Screeningnya Screeningnya di wilayah-wilayah Perbatasan masuk Sebenarnya kalau sudah bisa masuk Pasti sudah dilakukan vaksin Pasti dicek dalam kondisi negatif Corona Untuk hiburan Bu? Untuk hiburan malam tahun baru Ataupun pada saat tahun baru Ditiadakan Hiburannya di rumah masing-masing Dengan virtual ini nanti Ditiadakan ya Hiburan ditiadakan Untuk malam dan tahun barunya Bagaimana ada Kerega yang keluar Konkonen bagaimana? Gimana? Anak-anak muda yang konkonen Oh nggak ada Nanti kita ada tim Nanti jajaran Pak Kapolos Akan melakukan Pengetatan ini Tidak ada konfok konvenia Tidak ada pesta kembang api Tidak ada andang dutan Dan yang lainnya Andang dutannya di rumah masing-masing Jukit Rebujuni Oh iya ada Karena itu juga terasuk peranggaran Peranggaran In my degree Pariwisata juga nggak? Pariwisata dibuka Oh dibuka? Dibuka Kapasitasnya 75% Kapasitasnya 75% 75% Dengan syarat Tentunya sudah divaksin Karena aplikasi Peduli lindungi Belum secara keseluruhan Di tempat-tempat wisata Kabupaten Kelantan Kebijakan saya saat itu Bahwa Yang masuk ke tempat-tempat wisata Menunjukkan Kartu vaksin secara manual Kalau tempat wisata Restoran Cafe Di Kabupaten Kelantan Sudah Walaupun memang Belum secara keseluruhan Memakai aplikasi Peduli lindungi Jadi tempat wisata boleh Jam buka Jam tutupnya Kapasitasnya Semua dibatasi Di inmen dagu Semuanya ada Tertuang Yang lain Dilengkapi Bapak Kapolres Mungkin Pak Danden Kaitan sekitar Stiker tadi Bapak Kapolres Semoga Baik Rekar-reka media semua Saya menambahkan Apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati Memang Saat ini kita Memberdayakan Atas petunjuk dari Ibu Bupati Memberdayakan PPKM Yang ada di tingkat Bisa PPKM Yang selama ini Mungkin Melandai Ini sudah kita Himbo Untuk ditingkatkan Kembali Salah satunya adalah Mereka tugasnya Mendata Mendata Bagi warga Yang mudik Ke Kabupaten Kelantan Kemarin Sudah kita temukan Di satu kecamatan Ada 6 kakak Tadi yang disampaikan Ibu Bupati Sudah kami Kasih stiker Di rumah Jadi yang bersangkutan Kalau rumahnya Dikasih stiker Berarti ada pemudik Yang saat ini Pulang ke Kabupaten Kelantan Stiker yang ada di rumah Bagi pemudik Yang kedua Terkait dengan Pola pengamanan Untuk jajaran Polres Kabupaten Dibantu oleh Kodim Dan Pemkap Saat ini Kita menirikan Ada 4 Pos PAM Pos terpadu Ada satu Nanti di Perambanan Yang kedua Pos pelayanan Nanti di Alun-Alun Pos PAM Ada di Delanggu Dan di Jatuh Dan pun dengan jumlah personil Yang kita libatkan Sekitar 608 personil Itu gabungan TNI Polri Dan Relawan Ya kita Yang tadi saya sampaikan Tugas kita ada dua Yang pertama Kita mengamankan Jalannya perayaan Natal Dan tahun baru Yang kedua Bagaimana Kita bisa Mengendalikan Covid Khususnya di Kabupaten Kelantan ini Yang saat ini Sudah melanding Gitu Ada lagi Ada pengecekan Di gereja Pengecekan gereja Sebenarnya sudah Dilaksanakan Dari Seminggu yang lalu Kami Dengan Dibantu oleh TNI Maupun dari Satpol BP Sebelum Pelaksanaan Operasi Lilin Kita sudah Melaksanakan Praoperasi Yaitu kita Melaksanakan Pengecekan Gereja Yang ada di Bilayah Kabupaten Kelantan Gereja disini Kurang lebih sekitar 181 gereja Dengan prioritas Gereja Ada 18 gereja Dengan Jemaatnya Di atas Rata-rata Ini saat ini Sudah disterilisasi Nanti ke depan Pada saat pelaksanaan pun Juga Kita akan Melaksan sterilisasi Kita Memberdayakan Satgas-satgas Yang ada Di setiap Gereja Untuk membantu Pertama Mengamankan Karena kan Pasti yang menjadi Jemaatnya adalah Orang-orangnya Yang setiap hari Datang di gereja tersebut Yang kedua Membantu Pelaksanaan Protokol kesehatan Betul-betul Berjalan dengan Lancar Di tempat Ibadat Demikian Baik Miras Ini kita laksanakan Juga dalam Rangka menghadapi Operasi lilin Candi Kita laksanakan Tiga bulan Sebelum Pelaksanaan ini Alhamdulillah Kita bisa Nyita Miras Dengan berbagai Merek itu Sebesar 9.198 Botol Ini Sebagai bentuk Upaya kita Bagaimana kita Menciptakan Rasa aman Tertib Yang ada di Kabupaten Tujuannya adalah Ya itu tadi Biar Laten itu Aman dan Kondusif Ya karena Beberapa Kejadian Awal Yang menjadi Pemicu Terjadi Selisih paham Dan sebagainya Salah satunya Penyebabnya adalah Dari Minuman Itu ya Rekan-Rekan Baik Terima kasih Dengan Hitungan Mundur Tiga Dua Satu Dapat kami Sampai Barang Bukti Yang dimusatkan Berupa Minuman Keras Denisi Sebanyak 5.426 Minuman Keras Berbagai Merek Sebanyak 3.772 Dengan Berintiam Sebagian Berikut Minuman Keras Denisi Sebanyak 5.426 Minuman Keras Jenis Anggur Berah Sebanyak 1.562 Minuman Keras Jenis Anggur Kolesor Sebanyak 466 Minuman Keras Jenis Bir Bitang Sebanyak 836 Minuman Keras Jenis Bir Tuan Sebanyak 510 Minuman Keras Jenis Anggur Banyak 412 Minuman Keras Jenis Vodka Sebanyak 632 Minuman Keras Jenis Es Lain Sebanyak 16 Dan Minuman Keras Jenis Lalu Kawan-kawan Disini Saya Melaporkan Dari Polrles Platen Disini Sudah Diadakan Komutan Orang Kepi Miras Jadi Yang Dilakukan Dibutangkan Pakai Senator Dilindas Menangan Widungan Kerasnya Berbake Merk Berbake Penasok Jenis Juga Banyak broom P DAVID Pas push F Ales ��도록 erzählt Diamonds öt With Delta Into Darm Cut Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton